Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera, salam, Om Syahtera, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Kankan media yang saya hormati, saya bersama Pak Karwat Pro, kemudian Pak Karpen Mas, dan Kapak Penum akan menyampaikan hasil sidang kodetik dengan pelanggar KBP ANP yang digelar 2 hari ya, Kankan. Dari yang kemarin, kita sudah melakukan sidang dari mulai jam 10 sampai kurang lebih jam 11 lebih lah, 13 jam. Kemudian hari ini kita mulai lagi, ya pelaksanaan sidang dari jam 13.00 sampai dengan 17.29 sampai 17.30 lah. Artinya bahwa sidang ini juga berjalan hampir 18 jam. Ya kenapa cukup panjang? Karena memang saksi yang dimintain keterangan oleh Hakim Komisi ini sebanyak 14 orang. 13 hadir salah langsung dan 1 orang berikian naka secara virtual dari Mako Brimo. Kemudian juga pendalaman dari berbagai macam alat bukti dan mendalami juga fakta persidangan, maka waktu yang dibutuhkan untuk memutuskan juga sangat panjang. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman media, kenapa ditunda? Ya kita memberikan kesempatan lah kepada Hakim Komisi ini, karena Hakim Komisi ini bekerjanya cukup maraton ya. Dari mulai kemarin, terus ya ini juga masih akan berlanjut dengan sidang-sidang kodetik yang lain. Pertanyaan, dari hasil keputusan sidang pada hari ini dengan pelanggar KBP ANP, pasal yang dilanggar kembali saya sampaikan kepada teman-teman, yaitu pasal 13 ayat 1 PP RI nomor 1 tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Polri, yuntur pasal 5 ayat 1 huruf C, pasal 8 huruf C angka 1, kemudian pasal 10 ayat 1 huruf B, dan pasal 10 ayat 1 huruf F peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2022 tentang kodetik profesi dan komisi kodetik Polri. Hasil keputusan sidang kodetik diputuskan bahwa yang pertama, sanksi etika, yaitu perilaku pelanggaran sebagai perbuatan tercelah. Yang kedua, sanksi administrasi. A, penempatan khusus selama 28 hari, dari tanggal 9 Agustus sampai tanggal 9 Langit 6 September. Ya, kemudian B, pemberhentian tidak dengan hormat atau PTDH dari anggota kepolisian. Setelah dibacakan keputusan oleh Akim Komisi Sidang Kodetik, pelanggar KBP ANP mengajukan banding. Ya, silakan banding juga diatur di dalam perpol nomor 7 tahun 2022 pasal 69 itu merupakan hak-hak yang bersangkutan. Proses banding tetap-tetap akan diproses oleh Komisi Banding yang nanti agak dibentuk oleh Pak Karo Watpro. Ini hasil sidang keputusan pada hari ini. Dan rencana besok. Nah, besok akan digelar juga sidang kodetik AKP-DC. AKP-DC atau AKP-C. Ini tidak ada keterkaitannya dengan obstruction of justice. Ya, ini hanya pelanggaran kodetik. Yang diklasifikasikan yang empat. Pak Karo Watpro sudah mengklasifikasikan yang berat, sedang, dan ringan. Ya, yang bersangkutan masuk kategori sedang. Masuk kategori pelanggaran sedang. Dan besok akan digelar dan tentunya keputusannya menunggu besok. Ya. Dan berikutnya juga nanti akan juga digelar beberapa sidang kodetik lainnya. Untuk terkait sidang kodetik, obstruction of justice, mungkin akan dilanjutkan minggu depan. Ya, ini yang pelanggaran-pelanggaran dulu, baru nanti yang terkait penyakosan obstruction of justice minggu depan lagi. Karena pemberkasan juga masih terus berproses. Dan saksi-saksi juga yang dimintain keterangan juga cukup banyak. Dan toal berikutnya tentunya akan saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Ya, jadi itu teman-teman yang bisa saya sampaikan kegiatan sidang kodetik pada hari ini dengan pelanggar KBP ANP. Terima kasih. Pak Biri, kita tahu bahwa tahun ini TAPOLI pernah mengeluarkan peraturan TAPOLI nomor 2 TAPOLI 22 tentang perawasan melekatan. Dan pasal 9 itu ditahui bahwa bila aku melanggar, maka atasan dua tingkatnya bisa dibintai tentang ini jawaban. Nah, kita tahu bahwa Bapak diuritasi simung itu kemudian saat ini sedang menjalani sidang kodetik dan mungkin juga sidang. Bagaimana dengan dua atasan diantar PNP, misalnya diuritasi simung dan juga kapol jam itu. Apakah sudah akan dibintai pertanggung jawaban? Ya, itu ranahnya dari IHSUS. Saya tidak berandai-andai. Saya menyampaikan semuanya dari fakta yang disampaikan oleh IHSUS atau KROBAM ke saya. Ya, kalau misalnya itu ranahnya yang belum bisa disampaikan kepada saya, saya tidak akan bisa menyampaikan ke teman-teman. Sama dengan materi penyidikan. Ketika materi penyidikan masuk kepada materi penyidikan, saya tidak ada data dan fakta yang disampaikan oleh penyidik kepada saya, saya juga tidak akan menyampaikan kepada teman-teman. Karena ranahnya harus tertutup clear. Ya, pertanggung jawaban pidana pun demikian. Ya, orang per orang tentunya harus seizin daripada otoritas penyidik ataupun dari KROBAM. Ya, kita menunggu saja dulu hasilnya. Ya, oke. Ya. Pak, hasil pemeriksaan di Sambu hari ini seperti apa? Dan kemarin sepertinya Kutri Chandrawati diperiksa menggunakan lay detektor. Hasil pemeriksaan lay detektornya seperti apa, Pak? Ya. Sudah saya tanyakan. Untuk hasil pemeriksaan tersangka IJNFS terkait penyakit masalah objektif dari penyidik, kembali lagi turunan penyidik, penyidik masih belum menginformasikan kepada saya hasilnya seperti apa. Untuk hasil lay detektor atau poligraf, ya, yang sudah dilakukan kemarin terhadap saudari TC dan juga saudari S. Sama, ya, hasil poligraf setelah saya berkomunikasi dengan Tesfus Lavor dan juga operator poligraf, bahwa hasil poligraf atau detektor itu adalah pro-Citya. Ya, itu juga konsumnya penyidik. Kenapa saya bisa sampaikan pro-Citya? Setelah saya tanyakan, ternyata ada persyaratan, ya, sama dengan ikatan kedokteran forensik Indonesia. Untuk poligraf, itu juga ada ikatan sarajun universal di dunia, ya, pusatnya di Amerika. Dan alat poligraf yang digunakan oleh labor kita, ini semuanya sudah, ya, terverifikasi dan juga sudah tersertifikasi baik ISO maupun dari perhimpunan poligraf dunia. Ya, alat-alat yang kita ini alat dari Amerika tahun 2019 dengan tingkat akurasia 93 persen. Dengan syarat tingkat akurasia 93 persen, maka itu pro-Citya. Kalau di bawah 90 persen, itu tidak masuk ke dalam ranah pro-Citya. Kalau masalah pro-Citya, berarti hasilnya diserahkan ke penyidik. Ya, penyidik yang berhak mengungkapkan kepada teman-teman. Termasuk nanti penyidik juga akan menyampaikan ke persidangan. Karena poligraf tersebut bisa masuk dalam 184 KUHAP, ya, alat bukti. Selain ketunjuk, juga masuk ke dalam keterangan ahli. Gitu, rekan-rekan. Ya, sekundian. Besok sidangnya kan belum. Ya, sidangnya besok digelar baru hasil putusan sidang. Saya bisa sampaikan ke teman-teman. Ya. Ya, besok kan didalami dulu oleh sidang komisi. Oke, satu lagi ya, mau maghrib. Sipil. Karena ini lingkupnya kondetik, ya, pus anggota Polri. Kalau dari sipil, berarti nanti penyidik. Ya, sementara ini saya belum mendapat informasi dari penyidik ya. Untuk yang sipil ya. Sementara yang Oksatur Om Jadis ini kan kaitannya dengan penyidikan anggota Polri yang melakukan Oksatur Om Jadis. Ya. Satu lagi. Apa? Waduh kan sudah saya sampaikan. Ya, sudah saya tanyakan ke Pak Yurasum maupun ke Iksus. Sampai dengan hari ini Iksus ya belum memanggil yang bersangkutan atau belum melakukan pendalaman. Jadi belum ada. Ya, belum ada. Ya, oke. Kalau saya coba, teman-teman. Apa? Ya, saya ulangi lagi kembali sudah saya sampaikan ya. Perannya yang bersangkutan, satu, ya, melakukan pengerusakan terkait CCTV yang ada di posat bank. Ya, yang kedua, di dalam melaksanakan olah TKP, ya, juga ada hal yang tidak profesional yang dia lakukan. Dan itu semuanya terbukti di dalam persidangan. Satu tambahan lagi dari Pak Karo adalah permufakatan. Ya, untuk melakukan penghalangan-halangan penyidikan. Nah, jadi tiga. Pokoknya semuanya dibuktikan di dalam fakta persidangan sehingga diputuskan yang bersangkutan seperti yang saya sebutkan tadi. Ya, ya, oke teman-teman, terima kasih. Bila itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.